Puluhan video dan foto asusila yang diduga diberankan oleh pelajar di Tulungagung beredar luas di media sosial dan aplikasi penyimpanan daring. Terkait kasus ini, polisi telah turun tangan untuk melakukan proses penyelidikan. Kasus beredarnya video asusila yang diduga dilakukan oleh pelajar perempuan di Tulungagung ramai menjadi perbincangan warganet. Dalam aplikasi penyimpanan daring yang beredar, setidaknya terdapat 26 video dan 20 foto korban. Bahkan dalam salah satu video, pemeran masih memakai seragam putih berlogo salah satu SMK Negeri di Tulungagung. Terkait kasus ini, Satres Krimpolres Tulungagung mengaku telah menerima laporan dari orang tua pemeran video. Pelapor meminta polisi untuk mengungkap pelaku yang menyebarkan video tidak senonoh tersebut. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Krimpolres Tulungagung, Ibda Fatahilah Aslam, mengatakan video yang beredar luas tersebut bermula dari hubungan asmara antara pemeran video dengan kekasihnya. Pemeran video diduga mengirimkan adegan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan sang pacar. Kami menerima bahwasannya memang ada pengaduan maupun kasus-kasus yang viral mengenai video maupun photoshoot yang tersebar di wilayah di Tulungagung. Nah itu kemarin juga sudah tiba-tiba laporan dari pelapornya yaitu ibu korban yang sendiri, kemudian dari korban. Namun sementara yang kami berhasil wawancari adalah dari ibu. Karena menurut keterangan ibu-ibunya anaknya masih mengalami gangguan mental. Jadi ada waktunya nanti kami akan memanggil dari kopi atau lubang. Untuk sementara dari pihak terlapor masih kita proses dalam didik. Kemungkinan penerapan-penerapan pasal yang kita terapkan pada terlapor maupun kasus ini adalah undang-undang ITE ataupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian kita masih melakukan proses didik, kita wawancari semua, kita membutuhkan keterangan, nantinya akan kami laporkan kepada pimpinan dan secepatnya akan kita tahan ini. Kanit PPS Atres Krimpol Restulungagung, Ibda Fatahilah Aslam menambahkan, hingga Rabu siang pihaknya belum bisa meminta keterangan dari pemeran video karena mental yang bersangkutan masih belum stabil akibat beredarnya video dan foto pribadinya tersebut. Dari Tulungagung, Akus Budianto melaporkan.